Kedua, halamannya masih setelah halaman satu, tapi pertanyaan kedua, apa dalilnya? Jadi jamaah tidak perlu tahu detail dalil secara khusus. Ada masanya kita tak perlu tahu dalil secara khusus. Maksud dalil khusus itu begini, coba sebutkan kaedah usul fikih tentang pengharaman rokok, misalnya. Nah itu yang tahu itu hanya komisifat tua saja. Tapi tentang kewajiban sholat, itu mesti tahu dalilnya, tidak bisa bertaklid. Walaupun dalil itu pendek. Kenapa kau sholat? Karena wajib. Apa dalil wajibnya sholat? Saya bertaklid. Oh tak bisa. Karena ini sifatnya umum. Maka wajib sholat itu dalilnya pendek saja. Wa'akimus sholat. Tegakkanlah sholat. Halaman dua. Wa'akimus sholat. Pendek saja. Bayar zakat itu apa wajibnya? Wa'atuz zakah. Haji itu apa dalilnya? Wa'atimul hajjah. Umrah itu apa dalilnya? Wal'umratah. Kuasa itu apa dalilnya? Kutiba'alaikumussiyah. Jadi yang simple-simple itu, tak bisa bertaklid. Karena itu sifatnya umum. Dalil hadisnya, Kalau di pesantren itu hafalan wajib. Bunya al-Islamu ala khamsin. Sahadati alla ilaha illallah. Wa'ana Muhammadin Rasulullah. Antuqimah salah. Wa'tu'tiyah zakah. Wa'tasuma ramadhan. Wa'tahujjal bayta an istata'an ta'ilahi sabila.